Intro Intro Pada tanggal 29 Desember 2021, saya melakukan pendagian seorang diri ke Gunung Telomoyo via Arsal. Arsal sendiri bukan nama dusun, melainkan sebuah singkatan dari Aksi Remaja Salaran. Jika ditanya apa yang menarik dari Gunung Telomoyo via Arsal, secara pribadi saya akan menjawab berdasarkan dengan pengalaman yang pernah saya jalani. Pertama, dari Sunrise Camp, saya bisa melihat Gunung Merbabu secara jelas dan kelihatan gede banget. Di sini saya nge-camp selama 3 hari 2 malam. Yang satu malam saya bisa melihat Sunrise dan Sunset. Untuk yang malam keduanya, saya hanya bisa melihat kabut dan suasananya seperti syuting-syuting film horror. Karena latar belakangnya agak-agak mengerikan dengan adanya kabut yang seliwar, 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 seliwar. Melaporkan dari Telomoyo. Ini sudah jam setengah enam, lebih lima, cuaca berangin dan berkabut. Pemancarnya tertutup kabut. Selama menginap di sini, saya tidak mengalami kejadian-kejadian aneh atau horor. Seperti cerita-cerita dari pendaki yang bercerita bahwa di Telomoyo itu dia pernah mencium aroma seperti ubi bakar yang menyengat. Kemudian, aroma tersebut berubah menjadi aroma busuk. Kemudian, dari aroma busuk berubah kembali menjadi aroma wawangian melati. Pendaki itu juga merasa mendapati suara hirup pikuk di luar tenda layaknya sedang berada di pasar. Ada pula yang mendengar rengean anak kecil. Tapi, saya tidak mengalami kejadian mistis ataupun kejadian horor. Ada beberapa teman yang mengatakan bahwa jika saya datang ke suatu gunung, pasti penghuninya akan menyingkir. Menyingkir. Karena, saya itu mbahnya hantu. Mbahnya demit. Rajanya demit. Saya anggap itu sebagai candaan dari teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Sampai atas Grimis Cari tempat berterdoh dulu Grimis Sedak percuma Melakukan Pendakian lewat arsal Saya menemukan makam Menemukan Jalur ke pemancar Wah luar biasa Oke Setelah keluar dari jalur asfal Saya bingung Mau mencari Jalur Turunnya Dari arah turun ini perkiraan saya itu Belok ke kiri itu nanti akan ketemu Makam yang tadi Setelah ketemu makam tadi nanti saya Bisa pulang ke Tempat saya ngecam Karena barang-barang saya ada disana Tapi Berapa kali saya belok kiri Naik ke jalur Tidak ketemu jalan Saya turun lagi Kemudian ketemu jalur Saya naik lagi Tidak ketemu Karena sudah lapar Akhirnya saya putuskan untuk Kembali lagi Ke jalur yang tadi Padahal saya sudah bilang Saya kapok Sekali saja lewat jalur itu Dan Saya harus meralat Saya akan bilang Saya kapok Cukup dua kali Pulang pergi lewat jalur itu Dan yang ketiga Adanya mitos tentang makam bawah Sebenarnya di Gunung Telomoyo sendiri Ada beberapa makam Yaitu makam atas Dan makam bawah Makam bawah letaknya Di dekat parkiran Setelah gerbang masuk Tempat wisata Gunung Telomoyo Via dalangan Makam ini oleh penduduk Dinamakan Punden Arum Diperkirakan umurnya ribuan tahun Menurut sejarah Dusun ini dulunya Bernama Sepayung Saat akan membuat Taman Kepuntren Di dusun sebelah Candi Yang ada arcanya Oleh sang Prabu Tidak diperbolehkan Sebelum memenuhi syarat Yaitu Pertunjukan wayang kulit Kemudian dipanggilah Dalang khusus dari Kraton Jogja Yang bernama Dalang Suryo Husumo Yang aslinya berasal Dari Klaten Saat pertunjukan wayang kulit Dimulai Pada adegan Goro-Goro Tanpa disadari Entah dari mana Datanglah angin ribut Sertai kabut Yang berhembus sangat kencang Suasana menjadi panik Penonton berhampuran Menyelamatkan diri Tiba-tiba Panggung pertunjukan Roboh Dan menewaskan Dalang Beserta Krunya Sejak kejadian itu Dusun Sepayung Diubah namanya Menjadi Dusun dalangan Dan warganya Mempunyai pantangan Untuk tidak mengadakan Pertunjukan wayang orang Maupun wayang kulit Hingga saat ini Dan biasanya Biasanya kalau ada Dusun-dusun sebelah Yang mengadakan Pertunjukan wayang Maka dalang-dalang Yang diundang Akan Soan Atau Mengunjungi Punden Untuk meminta izin Kepada Almarhum Dalang Suryo Kusumo Yang dianggapnya Sebagai senior mereka Dan inilah Punden Arum Yang dipercaya Sebagai makam Dari Dalang Nayoko Dan Besinden Yang tewas Dalam tragedi Di kaki gunung Telomoyo Di kaki gunung Jangan lupa book Pairan Cuma Kira Fac Dara Yang Cut Sudah Nah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton